Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya aero elektronik di video kali ini saya dapat servisan ini magicom merek Miyako kata pemiliknya ini mati lampunya mati dan nyetrum ya Oke sebelum saya bongkar akan saya cek dulu menggunakan avometer kita arahkan di skala ometer kita cek apakah mesin nyambung atau tidak tidak ada tanda-tanda ini harusnya harusnya ada nilai hambatan ya langsung saja akan saya bongkar tidak saya coba karena Trum kalau Trum itu tidak berani coba-coba pegang ya oke saja akan saya bongkar secara membongkarnya disini kita lepas baut di bagian bawah Hai lalu load di samping satu sudah terbuka kita cari openman kita contel kita cari selahnya kita cungkel pelan-pelan saja kita usah terburu-buru misalnya belum pernah dibongkar jadi agak susah kita cari openman tetap dulu selamat menikmati selamat menikmati belum bisa teman-teman selamat menikmati selamat menikmati sudah terbuka seperti ini penampakan darahnya bisa diperhatikan teman-teman ini ada thermofuse ini dia thermofuse kita cek sebelum itu kita cek dulu elemennya masih bagus atau tidak oke oke saya cek elemennya oke elemen masih bagus saya cek elemennya saya pastikan ini thermofuse thermofuse yang putus oke jadi jadi akan coba saya lakukan pergantian dulu saya carikan seberbatnya disini menggunakan ukuran 155 155 45 derajat kita cari kalau misalkan tidak ada kita bisa pakai diatasnya juga bisa untuk cara pemasangan usahakan jangan disolder ya teman-teman karena ini magic comb ini panas jadi dengan shoulder nah yang menyebabkan menyetrum ini dia teman-teman ini ada kabel yang mengarah ke elemen atas dia nempel meleleh ya nempel nah ini dia nah ini dia yang menyebabkan menyetrum kabelnya terkelupas ini itu dia nah ini aku penyetrum diperhatikan saya dekat ke kamera kelihatan ya teman-teman nah ini tadi dia bisa nempel nempel ke elemen yang disini jadi sudah ketemu penyebab penyetrum adalah kabel yang menuju ke elemen atas dan menempel dimanas jadi nyetrum untuk putusnya ini karena ini putus menyebab putus bisa jadi dari termostatnya sudah tidak fungsi ya jadi teori agar awet teman-teman kalau mengganti ini sekalian ganti termostat ya termostat saya kasih lihat termostat yang ada di dalam sana teman-teman ya termostat itu dia barangnya jadi satu set itu saya pastikan awet ya oke disini akan coba saya ganti dulu saya pasang nanti kalau selesai lanjut ke pemasangan sambil saya rapikan untuk kabel yang terkulupas tadi ya teman-teman ini dia kabel yang terkulupas karena dia meleleh oke simak terus videonya akan coba saya ganti dulu untuk sebebatnya teman-teman oke teman-teman disini saya sudah menyiapkan spare partnya dan untuk menggantinya kebetulan yang 156 tidak ada saya pakai yang 157 ya tidak apa-apa dan untuk termostatnya saya pakai yang 80 derajat kalau bawaannya 81 saya ganti dengan 80 tidak masalah baik akan saya potong lebih dahulu usahakan dalam memotong kasih sisa ya buat penyambungan agar lebih mudah ini kita potong disini saja dan untuk pemasangan ini bolak-balik tidak masalah maaf ini bolak-balik tidak masalah usahakan jangan disolder karena kalau disolder nanti tidak tahan lama ini kita lilitkan saja seperti ini ini dijamin kuat oke oke selamat seperti ini potong saja kita pasang selongsongnya kalau kita pasang di sini samanya disini kita lilit juga ini usahakan terkasih selongsong seperti ini oke sudah aman sekarang dengan termostat oke untuk termostatnya saya akan pasang lebih dahulu secara pemasangannya sama jadi pasang seperti semula ya seperti ini nah seperti ini ya jadi kita tinggal cobot soketnya kita lepas kita pasang seperti semula sedia kalanya oke untuk pemasangan saya skip dulu nanti lanjut proses penitpe percobaan ya oke teman-teman ini sudah selesai saya rapikan ini langsung saja dan saya tes oke lampunya sudah menyala pegang dulu apakah ada hangat dan sudah mulai hangat kita coba untuk masaknya sudah berfungsi ya kita tes apakah panas dan sudah mulai panas oke dan ini yang katanya nyetrum sudah tidak nyetrum lagi ya oke sekian dulu teman-teman video dari saya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah mampir ke channel saya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih oke 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 oke